Oke teman-teman kembali lagi bersama kami di channel Discard Printing yaitu channel yang khusus membahas dunia cetak dan sablon Oke teman-teman untuk video kali ini akan kita bahas mengenai rakel seperti ini ya Ini sesuai permintaan dari subscriber kita yang meminta dibahaskan tentang rakel ya Nah rakel ini rakel ini adalah karet penggesut ya buat temen-temen yang pemula atau yang belum tahu ya jadi ini adalah karet penggesut dan ada beberapa jenis yaitu yang panjang dan yang pendek nah kita bahas yang panjang dulu nih karetnya untuk panjangnya ini sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan desainnya jadi temen-temen jika mau nyablon sesuatu yang desainnya atau gambarnya lebar bisa menggunakan yang panjang seperti ini nah nanti jika desainnya kecil bisa menggunakan yang kecil juga seperti ini jadi lebih baik teman-teman punya rakel beberapa yaitu yang kecil yang panjang seperti ini atau yang sedang atau jika terpaksa teman-teman cuma punya satu yang panjang jadi ini bisa dipotong seperti ini di potong di gergaji nanti kita akan dapat yang lebih kecil nah untuk sablon bulpen itu kecil lagi karena bulpen kan medianya kecil jadi cuman beberapa senti aja jadi dipotong ini nah kemudian untuk karetnya itu kita setelah biasa menggunakan yang ini ya seperti ini ya ini adalah karet khusus untuk sablon untuk belinya bisa di toko perlengkapan sablon untuk harganya sekitar 3000 per cm jadi untuk harga karet ini harganya 3000 per cm seperti ini ini ada beberapa warna ya ada yang biru hijau dan coklat untuk anda tapi yang biasa kita gunakan yang orin seperti ini ini bisa dipotong-potong kalau mau pakai atau mau sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan desain ini bisa dipotong kemudian rakelnya seperti ini yang udah jadi kemudian untuk pegangannya ini ada dua jenis ya untuk gagangnya ini ada yang kayu ada yang aluminium seperti ini nah ini yang kayu aluminium terus untuk yang sablon basis minyak sama basis air juga beda ya jadi karetnya ini beda untuk basis air atau untuk sablon kain yaitu menggunakan yang karetnya lebih lebih lebar nah kalau ini kan untuk yang basis minyak lebih pendek bisa lihat perbedaannya kalau dipasang gini juga beda nah untuk yang aluminium ini karetnya bisa dicopot nah jika rusak bisa diganti karetnya aja jadi bisa dicoklat seperti ini nah seperti ini ya ini yang untuk yang aluminium nah jika yang kayu seperti ini tidak bisa dilepas karena sudah dilem disini nah jika sudah dilem disini kalau dilepas nanti rusak kayunya biasanya pecah tapi kalau belum dilem masih bisa dilepas nah ini nanti ada kelebihan dan kekurangannya kalau yang kayu ini kalau yang kayu ini jika sudah dilem disini jadi tidak bisa dilepas biasanya udah nanti kalau dilepas kayunya pecah nah untuk yang aluminium ini bisa dicopot dan dipasang seperti ini oke buat teman-teman yang tanya yang kemarin tanya ya Nah bisa dicokot seperti ini nah kemudian untuk sablon kain atau tas puring ataupun taos kita biasa menggunakan yang ini yang lebar yang basis air ini yang rakel kotak ya ujungnya kotak nah jika sini rusak nanti bisa dibalik dilepas terus dibalik seperti ini nah dibalik otomatis yang sini kan masih bagus nah dibalik seperti ini nah kemudian untuk sablon tas puring atau kaos atau basis air nanti cara menggesutnya atau cara megangnya yaitu tidak tegak tapi agak tapi agak miring seperti ini karena ujungnya kan ujungnya yang kotak ini yang nanti kena cintanya jadi agak miring seperti inilah kurang lebih ini ya nanti coba kita praktekkan di naga miring seperti ini kurang lebih kalau yang lancip nanti tegak seperti ini saya kasih contoh nih aku punya yang lancip nah ini yang lancip ya nilang lancip tegak ya agak miring sedikit enggak apa-apa nah biasanya kalau yang lancip ini kalau terlalu miring nanti hasilnya tebel kalau bagusnya biasanya tegak nah seperti ini kalau yang kotak nanti proses sablonnya miring nah miring seperti ini nah ini untuk yang basis air ya untuk sablon tas puring ataupun kaos kita biasa menggunakan yang kotak seperti ini untuk sablon kaos nah kemudian jika sudah dipakai sablon atau sudah kena cat seperti ini jatanya ini akan susah dihilangkan nah makanya sebelum sablon atau sebelum proses sablon di sini dikasih lakban ini kasih lakban bening ya di sini saya lihat contoh seperti ini ini ada lakban beningnya nah nanti jika sini penuh tinta tinggal kita kletek gini Kak kita lepas nah seperti itu ya ini perbedaannya tinta ya kayak tinta perbedaannya rakel kayu dan aluminium kemudian untuk basis minyak ini bisa juga dengan aluminium seperti ini tentunya aluminium nya beda karena karetnya juga beda jadi untuk yang yang basis minyak nanti lubangnya lebih pendek kalau ini lebih panjang karena karetnya beda nah kita cepat ya nih beda akan ini lebar basis air sablon kaos atau tas puring nah ini untuk basis minyak selisihnya banyak nah bisa lihat lebih lebar yang basis air atau untuk sablon kaos atau tas puring atau kain nah ini yang basis minyak ini lebih pendek Oke kemudian nanti sebelum memulai sablonnya buat temen-temen yang masih pemula atau yang belum tahu silahkan cek ujung rakel di keker seperti ini di intip ya kita cek apakah dia lurus atau tidak karena nanti jika ada melengkung atau sedikit gelombang nanti pas ngeset tintanya pasti tidak keluar nah caranya teman-teman bisa cari kaca kemudian ini ujungnya yang ditempelkan seperti ini atau cari penggaris seperti ini kita lihat kemudian kita intip kita intip seperti ini nanti biasanya kelihatan ada rongga atau tidak nah jika ada rongga berarti rakelnya enggak rata enggak lurus jadi harus diluruskan ini bisa ditekan-tekan seperti ini supaya lurus tapi jika kita sini sudah dilem biasanya udah nggak bisa nah sebaiknya dites dulu ya sebelum nyablon dilihat apakah dia lurus atau tidak kalau misalnya belum lurus ya ini kita tekan-tekan seperti ini diluruskan kalau mau lebih enak beli gagang rakel yang aluminium seperti ini karena bisa dibongkar pasang nah seperti ini oke mungkin itu aja ya untuk pembahasan tentang karet rakel atau rakel saplon kali ini kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan ataupun kritik dan saran silahkan dituliskan di kolom kontar Terima kasih sudah menonton di channel kami jangan lupa klik like dan subscribe nantikan video-video video kami yang lainnya